Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahliukhti rahimakallah Betapa banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ada di sekitar kita Yang di setiap ciptaan Allah itu Ada tanda-tanda kebesaran Allah Jalad-jalad Di antara yang kita lihat nih Ini binatang namanya bunglon Biasanya orang munafik itu Disebut bunglon Kenapa? Karena dia dapat berubah Kalau hijau dia jadi hijau Kalau coklat dia jadi coklat Seorang mu'min gak seperti bunglon Dimanapun dia berada dia punya prinsip Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Kulli fil islam Katakan buat aku dalam agama ini Sebuah urusan yang aku gak perlu tanya sama orang lain lagi Apa kata Nabi SAW Katakan aku beriman kepada Allah Kemudian istiqam Jadi kalau kita lihat Binatang-binatang ciptaan Allah ini Bagaimana Allah menciptakan dia Dapat berubah kita Dari satu sisi menambah keimanan kita Tapi kita juga harus ingat Jangan seperti bunglon Barakulahikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh New normal Kebiasaan baru Ini kebiasaan baru gue Menikmati sehatnya lemon wati yang fresh Dan harunya Kopi pilihan Gue mix dua minuman paprik gue Pokoknya Seger Dan nikmatnya Lu harus cobain Ajak temen lu buat nyobain juga Lemon wati Apa aja Jadi seger Pasir Pindu Terima kasih Jika